Nabi Muhammad SAW menolong orang-orang yang akan dikorbankan kepada lautan. Tentu saja perbuatan Nabi ini dikecam oleh kepala suku nelayan yang sangat marah persembahan mereka untuk dewa laut dibebaskan. Mereka melakukan itu agar mendapat banyak ikan untuk makan sehari-hari mereka. Kepala suku itu pun mempengaruhi semua nelayan untuk menangkap Nabi Muhammad yang sudah mengacaukan ritual persembahan mereka. Atas perintah kepala suku akhirnya para nelayan beramai-ramai berlari menuju tempat Rasulullah untuk menangkap sang Nabi. Dan Abu Talib yang melihat itu tentu saja sangat panik dan menyuruh Abbas untuk melindungi sang Nabi. Para nelayan semakin membabi buta untuk menangkap Rasulullah. Tetapi Abu Talib dan saudara-saudaranya dengan sekuat tenaga pula melindungi Rasulullah dari serangan kaum nelayan. Mereka saling beradu kuat agar Nabi Muhammad SAW bisa diselamatkan. Dari kejauhan tampak Nabi yang sedang menyelamatkan para tahanan korban persembahan itu yang duduk di bawah berhala besar yang dianggap sebagai dewa oleh orang-orang di sana. Berhala besar itu terus disapu oleh air laut hingga cukup membuat orang-orang di sana berfikir kalau dewa berhala mereka itu sedang marah karena mereka tidak memberi persembahan. Tetapi tiba-tiba berhala itu patah, roboh dan hancur berantakan disertai sapuan ompak besar, lautan yang sangat mengganas, menghujani orang-orang di sana. Dan mereka pun serta merta bubar dari sana menyelamatkan diri. Di saat itulah Abu Talib pergi menemui Rasulullah. Tetapi Rasulullah hanya menyerahkan para korban persembahan untuk diselamatkan. Dan terjangan air laut itu semakin mengaburkan pandangan hingga membanjiri sebagian kampung nelayan itu. Dan ketika telah menyelamatkan para korban, Abu Talib melihat Nabi Muhammad sendirian di atas sana. Nabi Muhammad SAW berdiri di tengah-tengah terjangan ombak yang bergulung-gulung dan menghantam keras sekelilingnya. Ombak-ombak itu masih bergulung-gulung hebat ketika Rasulullah berdiri dan memandangi lautan itu. Seraya berdoa agar melalui lautan ini, Allah memberkahi dan melimpahkan rezeki yang bisa dinikmati oleh orang-orang di kampung nelayan yang beliau kunjungi ini. Ombak-ombak itu pun bergulung semakin hebat hingga terjangan ombak besar seperti tsunami itu pun kini telah siap menghujani daratan itu. Dengan limpahan ikan-ikan segar yang bisa dinikmati oleh semua orang di sana. Dan inilah rahmat yang diberikan oleh Allah SWT atas jawaban doa yang dimanjatkan oleh Nabi Muhammad SAW agar orang-orang di sana tidak kelaparan. Abu Talib terpesona dengan kebesaran Allah itu ketika melihat ikan-ikan yang bergelimpangan yang dengan rela menyerahkan diri mereka untuk disantam. Dan kepala suku yang melihat hal ini hanya bisa terpelongok melihat rezeki dari Allah ini. Dan tentu saja semua orang di sana begitu berbahagia, sembari bersiap untuk mengambil semua rezeki yang telah mendatangi mereka. Mereka berbondong-bondong menaruh ikan-ikan itu di dalam tempat-tempat yang mereka bawa. Dan sungguh mulianya hati Nabi Muhammad SAW yang telah mendoakan kebaikan bagi orang-orang ini. Dan maha besar Allah dengan segala rahmatnya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nabi Muhammad SAW yang begitu mulia. Yang kehadirannya telah membawa rahmat bagi seluruh alam. Dan dengan doanya, Allah pun rida untuk merahmati seluruh umat manusia. Telah membuat Abu Talib muda begitu bersyukur dengan ahlak mulia keponakannya itu. Dan dia pun menjadi saksi ketika risalah perjanjian kaum Quraysh yang habis dimakan rayap. Telah menghujani tubuh Abu Sufyan. Yang begitu keras menentang dakwah Nabi Muhammad SAW pada zaman itu. Dan atas izin Allah, perjanjian yang melarang kaum muslimin untuk berinteraksi dengan kaum Quraysh itu pun dimakan rayap. Dan dengan demikian, batalah semua isi perjanjian yang menyengsarakan kaum muslimin itu. Dan yang tersisa hanyalah kalimat Allah yang ada di paling atas perjanjian itu. Petinggi Quraysh terpelongo dan penduduk Mekah pun menyaksikan kebesaran Allah yang menghendaki kebaikan bagi kaum muslimin itu. Dan dengan dimakannya risalah perjanjian itu oleh rayap. Maka tidak ada lagi yang bisa menghalangi dakwah Nabi Muhammad SAW dan kaum muslimin untuk menginjakan kaki mereka di tanah Mekah. Abu Sufyan masih menganggap ini sebuah permainan dan kelicikan kaum muslimin. Tetapi seseorang di antara mereka dengan tegas mengatakan kalau semua itu adalah kehendak Allah yang tidak bisa dibantah. Hamzah dan Abu Talib lalu menyatakan kalau inilah saatnya untuk hidup rukun bersama kaum muslimin. Dan sejak hari itu semakin banyak penduduk Mekah yang menerima dakwah Nabi Muhammad SAW. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Ali Muhammad. Terima kasih banyak sahabat.